Hai welcome back to my channel and balik lagi sama Junia Sari masih hamin satu sebelum pulang dari Seoul kita jalan-jalan santai dulu sambil lihat sunset di Oido sunsetnya tuh diarah sana guys cuman enggak papa sebenarnya kalau misalkan kalian mau ngincer sunset itu lebih enak tuh dibanpo bisa kelihatan sunsetnya cuman kalau disini tuh enaknya dia tamannya tuh lebih luas ada bisa ada tempat buat duduk-duduk atraksi skateboard juga bisa sih dan ini guys yang paling aku suka nih asli sejauh mata memandang itu estetik parah walaupun dia lagi winter daun-daunnya lagi nggak ada pohon-pohonnya pada kering tapi tetap aja kelihatannya tuh estetik gitu cakep maksudnya sesuatu yang enggak bisa kita lihat pas lagi di Induh makanya menurutku ini bagus enggak sih aku mau kekuat lagi udah beneran udah langsung cabut ntar aja kita jalan-jalan always dingin banget nah Pulau Yoido ini juga dikenal sebagai manhatannya kota Seoul karena banyak gedung-gedung tinggi dari perusahaan-perusahaan ternama bahkan KBRI pun ada di sini tapi jangan salah taman kotanya juga tetap cantik banget ini buat jalan-jalan atau bersepeda juga asik banget Oh ya di abad ke-20 Yoido ini sempat menjadi bandar udara kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang kayak kemayoran ya Nah di sini kita bisa lihat di salah satu terowongan yang ada di Yoido Hangang Park di sini terpampang ada papan-papan miniatur dari pesawat dengan sejarah singkatnya dan selain itu ada juga foto-foto sebagai bukti bahwa Yoido ini sempat menjadi bandar udara di Seoul Nah abis itu aku juga sempat mampir ke gedungnya YG YG Entertainment yang kalian tahu YG itu adalah salah satu dari big 4 entertainment agensis di Korea Selatan aku jalan-jalan ke gedung YG Entertainment ini karena memang pertama kita lagi free time dan yang kedua aku pengen lihat secara langsung gedung YG karena kan informasinya kalau gedung YG ini di renov pada eranya Blackpink Nah ini yang juga aku sambil lihat-lihat ke dalam jalan kali aja kan bisa ketemu sama baby monster karena pas aku kesini itu lagi baru banget nih baby monster debut gitu Oh ya abis itu juga aku sempat mampir nih ke tempat yang satu ini yang pernah nonton startup pasti tahu ini adalah kotak surat dimana so dalmi sama hanjipyong itu surat-suratan waktu kecil tempatnya sampai ada di Google Maps loh kalian bisa cari sendiri ya ini seramai banget di Kuan Jam Market ya Oke sebelum pulang aku mau puas-puasin dulu jajan korean street food di Guanjang Market Nah Guanjang Market ini juga salah satu pasar yang terkenal di Korea di Seoul dan pertama kali boomingnya itu karena jadi tempat syutingnya Running Man selain itu makin terkenal di kancah internasional karena sudah masuk di serial TV Netflix yang judulnya Street Food in Seoul sehingga sekarang kita lagi di Kuan Jam Market sebetulnya tadi nggak akan kesini kita rencana mau ke Hai dan dan mencana cuman kita lupa kalau hari ini adalah lunar jadinya banyak yang kutuk nah terus kita lihat tapi di jalan disini ternyata ramai banyak yang buka jadi aku mau eksplor makanan di sini dulu ya Nah jajanan yang pertama aku beli adalah hot dog Super happy banget Karena ini tuh udah jadi salah satu makanan Yang masuk ke list aku sebelum berangkat ke Korea Jadi hot dog ini tuh adalah pancake Yang isinya tuh adalah pasta kacang Adonannya itu bulat-bulat Dan nantinya itu akan dipipihkan Sehingga berbentuk bulat lebar seperti ini Digoreng pake minyak yang cukup banyak Dan enak banget dimakan pas masih anget-anget Pokoknya hot dog ini tuh enak banget Dan cocok banget dimakan atau dicemilin Pas lagi musim dingin kayak gini Harga satuannya Rp 2.000 Tapi kalau beli tiga harganya jadi Rp 5.000 Kita cobain hot dog dulu guys di Kuanjang Market Ini namanya Hoshi Tam Tam kalau mau cobain ya Cheers Cheers Enak Enak rasanya tuh manis Dari kacang merahnya Dari kacang merahnya Hmm Masa nggak beli dua Masa nggak beli dua Apapalah Karena abis ini kita mau cari makannya lain Sakunya kalau ini Kalau beli tiga Kenyangan nanti Salah satu makanan yang wajib kalian coba Kalau misalkan ke Korea Petok Seru banget disini Persis Mirip kayak Yang di Netflix Netflix Yang di Youtube-Youtube Soal street foodnya Korea Itu di makanan pasarnya Korea Nggak adang Nah makanan di Kuanjang Market ini tuh Sangat bervariasi Mulai dari jajanan Atau cemil-cemilan Bahkan sampai ada makanan berat juga Kayak boribap Terus kalguksu Kimbab Toppoki juga banyak Dan kalau kalian lihat Yang besar-besar itu Adalah bagian dari pok Oh iya Kalau kalian perhatiin Selama aku jalan-jalan di luar tuh kan sepi Nah kalau di pasar tuh Ternyata rame guys Ini aja aku keliling tuh Di setiap kedainya Nggak ada yang sepi Selain makanan-makanan yang dimasak Juga disini ada Kue-kue kering Yang dilihat dari packagingnya sih Sepertinya ini dari Jeju ya Selain itu disini juga ada Toko souvenirnya Jadi kalau kalian mau Sambil cari oleh-oleh Bisa banget Next ini aku beli Toppoki Harganya 4.000 won Porsinya lumayan banyak Jadi ini aku bisa sharing berdua Kita beli Toppoki dulu Lagi dibuatin Lagi dibuatin Lagi dibuatin Iya Satu porsi aja udah banyak Dikasih dikasih kuah odeng Ini aku makan deh Panas tuh Enak Dan ini beneran pedes Ini adengnya Ini baru Beneran pedes Ini adeng Sampai jumpa 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 jumpa Kalau kebauannya Sini lah Enak Nih yang mau nyobain Yang mau nyobain ini ya Tempatnya Dia ada yang daging Ada yang non daging Itu harganya Rp 5.000 Kalau yang daging Dia potongannya lebih kecil Kalau yang gak dipakai daging itu Dia lebih besar Terima kasih 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 Terima kasih